Pekerja dari Pertamina Hulu Mahakam atau PHM menemukan mayat pria di perairan Kukar pada Jumat 23 Juni pukul 5 Wita. Penemuan tersebut langsung diteruskan ke Polda Kaltim untuk ditendak lanjuti. Tim gabungan SAR bersama Polda Kaltim mengevakuasi mayat tersebut ke RS UDAW Syahrani sama Rinda untuk dilakukan otopsi. Tim gabungan dari PHM, Polairut Polda dan anggota pos dan angkatan laut Anggana itu menemukan satu mayat yang diduga adalah korban. Nah, untuk itu pada pukul 03.30 tadi korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit AWI Syahrani sama Rinda untuk dilakukan otopsi yang dibelanjut dari tim medis. Dengan ditemukannya satu korban, tim SAR gabungan terus melanjutkan pencarian satu korban lagi. Diketahui sebelumnya dua nelayan yang mengalami kecelakaan itu yakni Sahibu 63 tahun dan Irwan Syah 17 tahun. Mereka diketahui hilang di perairan Semboja.